Orang terakhir akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Bahwa dalam hidup ini akhirnya posisi apakah terdahulu, terakhir, apakah menguntungkan, tidak menguntungkan. Tidak akan menjadi sesuatu yang berbuah kalau kita lupa tentang ajakan untuk berusaha. Dan ini dalam hidup kita sehari-hari menjadi sangat nyata, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Apakah kemudian ketika kita merasa, wah saya kan pinter, yaudah gak usah belajar deh buat ujian. Oh, saya kan uangnya banyak, yaudah gak usah bekerja keras deh dalam usaha sehari-hari dan lain sebagainya. Bukan apa yang kita miliki yang menentukan hidup kita, tetapi bagaimana itu terwujud nyata di dalam satu kata, berusahalah. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Bruder, suster, opa, oma, ibu bapak, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi hari ini, di tengah hujan yang sempat ngeledek tadi pagi, kita berkumpul dalam iman untuk kembali menimba inspirasi dari Tuhan di hari Rabu Biasa ke-30 ini. Untuk itu, marilah di awal perayaan Ekaristi ini bersama dengan seluruh intensi dan harapan kita masing-masing, terlebih dahulu kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita pantas dan layak di dalam perjamuan syukur pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang maharahim mengasiani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Maha Bijaksana, Engkau menuntun kami dengan sabdamu. Semoga kami senantiasa hidup rendah hati untuk melayani sesama, seturut teladan Kristus. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Saudara-saudara, roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyalami hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah sejak semula, mereka itu juga ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah telah memanggil kita Untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Timuliya, kata Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, Tuhan sedikit saja kah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang disitu. Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakan pintu bagi kami. Tetapi dia akan berkata, Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Maka kalian akan berkata, Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata, Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, Hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Isyak dan Yaakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, baik yang berada di rumah maupun yang berkumpul di gereja pagi hari ini, tadi pagi sekitar jam setengah lima, daerah Bojong dan sekitarnya diterpah hujan agak deras. Spontan yang saya pikirkan tadi pagi adalah, apa saya narik selimut lagi ya? Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena saya berpikir, kan rumah saya paling dekat sama gereja. Jadi walaupun datangnya mepet-mepet, gak akan telat deh. Tapi kemudian saya berpikir, apakah posisi yang dalam tanda kutip menguntungkan, membuat saya menjadi bermalas-malasan? Apakah kemudian situasi enak dalam tanda kutip yang saya miliki, justru membuat saya menjadi tidak berusaha? Kalau hari ini Yesus mengatakan, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Berusahalah. Yang namanya usaha, ditekankan lagi oleh Yesus pada bagian terakhir bacaan Injil hari ini. Orang terakhir akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Bahwa dalam hidup ini akhirnya posisi apakah terdahulu, terakhir, apakah menguntungkan, tidak menguntungkan, tidak akan menjadi sesuatu yang berbuah, kalau kita lupa tentang ajakan untuk berusaha. Dan ini dalam hidup kita sehari-hari menjadi sangat nyata, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Apakah kemudian ketika kita merasa, wah saya kan pinter, yaudah gak usah belajar deh buat ujian. Oh saya kan uangnya banyak, yaudah gak usah bekerja keras deh dalam usaha sehari-hari dan lain sebagainya. Bukan apa yang kita miliki yang menentukan hidup kita, tetapi bagaimana itu terwujud nyata di dalam satu kata, berusahalah. Pertanyaannya kemudian, Roma bagaimana cara kita untuk berusaha? Apa sih yang menyebabkan kita mampu berusaha? Bacaan pertama dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menjadi jelas. Di kalimat yang pertama, Paulus sudah mengatakan, roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tuhan sendiri membantu kita dalam situasi kita untuk berusaha. Maka mari, saudari-saudara yang terkasih, di sepanjang hari ini, kita belajar bersama-sama. Kita mohon rahmat dari Tuhan, supaya bukan hanya kita berusaha, tetapi sungguh-sungguh kita menyadari bagaimana si Tuhan melengkapi kelemahan, melengkapi perjuangan kita, sehingga setiap usaha baik yang kita lakukan hari ini berbuah dan menjadi berkat bagi diri kita dan bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita hening sejenak kita resapkan sabda Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Alah Bapak sumber kehidupan, tubuh dan darah putramu meneguhkan iman dan harapan umatmu. Bantulah kami untuk hidup bersatu dengan sesama dan mewujudkan kasih dalam langkah laku kami. Semoga kami kau persatukan kelak dalam kerajaanmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, seluruh keluarga, komunitas, pekerjaan, pelayanan, dan hidup kita sepanjang hari ini. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.